Ustadz, ada seorang yang berhutang ke Ana, sudah sebulan dan sudah Ana minta tapi Ana diabaikan. Sudah berkali-kali Ana minta, Ana ingin mengikhlaskan hutang tapi masih berat. Apa yang harus dilakukan Ustadz? Mengikhlaskan atau memberi. Tenggang waktu lagi. Nah ini problem yang seperti ini. Yang kita katakan sekali lagi air susu dibalas dengan air tubah. Iya, maka tentunya pertama apa yang menyebabkan dia enggan membayar hutang? Apakah karena memang ketidakmampuan? Lihat, kalau memang benar-benar tidak mampu dan kita tahu persis kondisinya gak mampu, sebaiknya diberikan waktu tenggang. Dan ketahuilah ketika Anda memberikan waktu tenggang maka itu berpahala di hadapan Allah SWT. Syukur-syukur lagi bisa mengikhlaskan, besar lagi pahalanya di hadapan Allah mendapatkan naungan di arasnya nanti. Uang gak seberapa, paling cuma sejuta dua juta tapi naungan Allah di bawah aras itu luar biasa. Jelasnya disini ya. Tapi kalau kita perhatikan ternyata keengganan dia selama ini, keengganan dia selama ini membayar hutang itu karena apa? Ya itu tadi, karena suka mengulur-ulur, ada duit dia pakai untuk beli motor. Ada duit dia pakai bulat beli fas-fas bunga di rumah, hiasan-hiasan di rumah, pernak-pernik di rumah, gak jadi bayar hutang. Nah kalau yang seperti ini bisa kita tegasi. Termasuk boleh kita hibahi. Kalau dia tidak mau bayar hutang, kita ancam dia untuk kita hibahi ini halal. Orang-orang yang menunda pembayaran hutang, pada saat dia mampu membayar, maka itu adalah kezoliman dan halal kehormatannya untuk kita hibahi. Kalau gitu apa? Boleh kita sebarkan. Sakampung disebarin juga gak masalah. Sebarin. Kalau apa? Fulan ini suka mumatil, menunda-nunda apa? Hutang padahal mampu. Sebarkan. Supaya orang berhati-hati. Ya, seperti itu. Boleh kita ancam untuk kita sebarkan. Apa namanya? Apa yang dia lakukan karena tidak mau membayar hutang padahal dia mampu. Nanti dilihat kondisinya ya. Dilihat kondisinya apakah karena ketidakmampuan atau karena apa? Atau karena mumatil, menunda-nunda dalam kondisi mampu. Laporkan juga, boleh dilaporkan ke pihak perwajib kalau memang nilai hutangnya besar. 700 juta, 500 juta. Dia mampu tapi gak mau bayar. Itu boleh dilaporkan ke pihak perwajib. Nah.